Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Alhamdulillah, tetap semangat dimanapun kalian berada yang saat ini sedang gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal ya. Tetap semangat ojo kendor. Mohon maaf nih. Suara saya masih kurang maksimal ya. Masih, ya... Namanya Radang Tenggorokan. Mudah-mudahan disehatkan ya. Doakan saya selalu lagi sehat. Bisa membersamai kalian semua. Kali ini saya akan bahas, Spelleter dan Es Pinjam mulai melakukan pelaporan kepada kepolisian di wilayah yang terdekat di Polsek-Polsek. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC Pinjaman Online. Alhamdulillah, kawan-kawan bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua. Sama-sama kita belajar di dalam channel YouTube ini ya. saling sharing. Dan kalian bisa melihat bagaimana terupdate terkini penagihan, teror-teror, ancaman pinjaman online yang saat ini Anda gagal bayar ya. Kali ini saya akan bahas perintah yang saya sebutkan di awal video. Spelleter dan Es Pinjam mulai melakukan pelaporan di Polsek terdekat ya. Di wilayah tempat tinggal nasabahnya. Nah, seperti apa nih? Dan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Simak videonya ya. Video-video yang bermanfaat buat kalian yang hanya ada di channel ini. Channel yang satu-satunya di Indonesia yang bisa menayangkan tayangan terkait masalah penagihan terupdate di pinjaman online lega maupun elega tiga kali sehari tayangnya. Dan ini satu-satunya yang konsisten. Dan teman-teman, sebelum kita melihat video apa yang akan saya ulas dan saya paparkan, silahkan ya, bantu, didukung, dan disupport channel ini dengan gratis, tidak berbayar. Cukup di-subscribe channel Jamal Opisil Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, kawan-kawan. Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya tayangkan setiap hari. Ada tiga kali siang, sore, dan malam hari. Silahkan. Untuk membuster mental kalian dan menambah wawasannya kalian semua ya. Silahkan. Tengok videonya, dengarkan baik-baik, jangan di-skip, biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah ini saya bacakan langsung ya, untuk teman-teman semua, biar kalian bisa melihat. Nah, sebelumnya saya kasih informasi dulu ya. Di Youtube ini, ada grup sharing ya, wadah di grup Pagui Ban Mombasmi Pinjol Nusantara, yaitu untuk saling sharing kalian. Yang tergabung di sini, itu adalah korban pinjaman online dari Sabang sampai Merauke. Ada 37 ribu lebih yang tergabung di sini. Dan silahkan kalau yang mau gabung, linknya atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini, ataupun di kolom komentar, saya sematkan ya. Silahkan gabung, jawab seluruh pertanyaan, dan apapun yang admin pertanyakan, wajib dijawab ya. Kalau tidak menjawab, mohon maaf, tidak bisa bergabung, karena memang sudah itu aturannya. Karena tidak semua bisa tergabung di sini, dan hanya ini, satu-satunya grup Facebook yang steril. Dari Desek Pinjol, Penyusuk Pinjol, apapun namanya Jokowi Pinjol, tidak ada di grup ini. Kalian bisa benar-benar aman, nyaman ketika sharing di sini, tanpa merasa diganggu oleh joki-joki dan penawar-penawar pinjol lainnya ya. Silahkan tergabung. Nah, ini salah satu curhatan dari teman kita ya. Saya bacakan langsung saja ya, biar kalian bisa cepat ya langsung untuk dapat informasinya. Sabar juga ada batasnya, dicoret ya namanya ya. Tolong dibayar tagihan es pinjam dan spell letter maksimal jam 14 sore, minimal dicicil. Selama 3 bulan lebih, saya menghubungi tapi tidak ada kerespon dan nggak menunjukkan itikat baik. Kalau kayak gini terus, yaudah, begini saja. Ingat baik-baik, foto selfie dan KTP Anda saya masukkan ke Polsek di sekitar rumah atau kabupaten Anda dengan pelarian, dengan membawa uang perusahaan kami, nanti saya akan terbitkan surat pelaporan ke kepolisian dan akan kami jadikan DPO karena melarikan dana perusahaan. Terima kasih. Jangan salahkan kami, jika kami bertindak sepihak, oke? Kami akan melaporkan data Anda ke pihak terkait atas tindakan penipuan dan penggelapan dana maupun barang perusahaan. Silahkan ditunggu. Oke. Saya langsung kasih penjelasan buat kalian semua. Begini ya, awan-awan. Saat Anda gagal bayar, ya. Sebelumnya Anda kan ada perikatan atau perjanjian dengan pihak dari spelleter atau sopi, ya, dari es pinjamnya. Jadi, itu adalah perikatan yang memang dibuat antara Anda, ya, antara Anda dengan pihak dari es pinjam atau sopi spelleter. Dan itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Ya, menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Lahirlah undang-undang karena Anda melakukan perikatan tersebut, ya. Pada saat perikatan tersebut sudah terjadi, Artinya, bila terjadi sangketa atau apapun, ya, itu masuk kepada ranah perdata. Ya, antara Anda, ya, debitur dengan pihak dari mereka, kreditur. Itu bisa dilakukan gugatan melalui perdata. Ya, diduga Anda melakukan tindakan luang prestasi. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran, ya. Mereka harus melakukan gugatan. Nah, ini tadi, mereka bilang akan melakukan pelaporan ke polsek terdekat. Itu ngadi-ngadi. Itu bohong, ya. Nggak mungkin dilakukan sepuluh. Dan pihak kepolisian pun yang nggak akan pernah menerima laporan bahwa Anda melakukan tindakan tidak membayar utang atau lari dari utang. Ya, nggak semudah itu. Polisi juga menggunakan ini. Polisi menggunakan perangkat hukum. Tidak mudah dan tidak murahan begitu saja menerima laporan, ya. Dan ini adalah kebohongan yang mereka buat agar Anda takut. Sebenarnya ini sering saya kupas, ya. Ada desa-desa yang menakut-takuti. Akan melaporkan ke polsek terdekat, ya. Ini saya kupas lagi, saya ulas lagi. Karena bukan tidak mungkin Anda terlewatkan atas video-video saya tersebut. Saya sengaja merefresh kembali, ya. Agar Anda lebih paham lagi, Anda lebih terbuster lagi mentalnya, ya. Tidak ada satupun nasabah yang gagal bayar pinjol bisa dipidanakan. Ini dilaporkan ke polisi. Bahasanya menakutkan, ya. Bahkan, ya. Anda akan dijadikan DPO, katanya. Ya, siapa yang bisa menetapkan DPO? Yang bisa menetapkan DPO itu adalah kepolisian. Bukan mereka dari pihak pinjolnya. Lalu mereka bilang akan menermitkan surat pelaporan polisi. Yang menermitkan pelaporan, ya, tanda bukti lapor itu dari kepolisian. Bukan dari pinjolnya. Nah, ini banyak sekali kalimat-kalimat yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar. Dan itu diterima oleh para nasabah yang gagal bayar. Lalu nasabah yang gagal bayar kelabakan. Karena mereka takut ini beneran terjadi. Nah, makanya banyakin, pantengin, nonton video-video yang saya tayangkan. Tiga kali sehari, ada siang, ada sore, ada malam hari, ya. Buat kalian agar lebih refresh lagi otaknya. Nah, saya paham ketika kalian sedang gagal bayar seperti ini, apapun itu yang kalian terima informasi apapun, kadang-kadang suka jadi merasa benar. Itu yang diterima itu, wah benar nih. Saya akan dilaporkan ke polsek terdekat. Tapi kalau menggunakan akal sehat, akal kewarasan kalian, saya yakin ya, kalian pasti ketawa melihat ancaman-ancaman seperti itu. Karena ancaman seperti itu adalah ancaman bohongan. Yang mereka buat, sengaja mereka tebarkan kepada nasabah yang gagal bayar, agar kalian segera bayar. Agar kalian segera melunasi utang yang saat ini sedang berjalan. Itu. Pokoknya, intinya ya itu. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Kalian yang saat ini baru menghadapi situasi gagal bayar, masih lumrah lah hal seperti itu. Masih wajar dan manusia sekali. Anda punya rasa takut. Karena Anda memang punya utang yang belum terbayar. Anda juga memikirkan bagaimana kalau saya dipermalukan, bagaimana kalau saya sampai benar-benar masuk ke polsek, dilaporkan, dibawa ke polsek, digiring, masuk tahanan. Nah, itu. Itu yang kepikiran. Ya, di pikiran kalian itu yang benar-benar membuat kalian kadang nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, nggak bisa fokus untuk bekerja. Ya, nggak apa-apa. Nah, setelah nonton video ini, tentu kalian paham bahwa itu adalah bohong. Hoax. Saya nyatakan bohong. Tidak ada satupun nasabah bisa dipenjara. Nah, ini ya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Dan aturan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia. Yaitu di Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ya. Undang-Undang ini di Pasal 19 ayat 2. Buat tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang piutang. Jadi, utang Anda tidak dibayar, Anda tidak bisa dipidana penjara. Paham? Apa yang harus Anda takutkan? Saya sudah kasih booster mental buat kalian. Bahwa kalian yang gagal bayar di pinjol tidak bisa dipenjara. Tidak bisa dipidana penjara. Nggak bisa dipenjarakan. Itu dulu. Catat dulu itu. Karena Anda dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 tahun 1999 di Pasal 19 ayat 2. Jelas. Tegas ya. Undang-Undang menjamin kalian semua. Apa yang kalian takutkan? Kalian digugat seperdata. Pak katanya digugat seperdata. Ya bisa. Dan kemungkinan bisa itu bisa saja terjadi. Tapi akan banyak hal pertimbangan yang akan mereka kaji dulu. Ditimbang-timbang dulu. Kalau misalnya kalian utang cuma 2 juta, 5 juta, 10 juta. Ya mereka juga mikir. Besar pasak daripada tiang. Memangnya ngegugat itu nggak pakai biaya. Ya memangnya ngegugat itu nggak butuh ya. Akomodasi dan lain-lain. Itu semua akan keluar biayanya. Dan akhirnya melebihi dari nilai yang akan digugat. Nilai utangnya. Sekarang yang posisi nilai sampai ratusan juta saja. Masih diem. Masih stay. Dan nggak diapa-apain. Nah sekarang kalian yang cuma utang 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Sudah kelabakannya bukan-bukan sudah ketakutan. Apa yang harus kalian takutkan? Sebenarnya itu takut. Itu karena kalian buat sendiri. Takut kalian, kalian ciptakan sendiri. Sehingga membuat semuanya itu jadi rusak parah. Tadinya anda itu gambarnya itu bagus ya. Ya secara psikologis oke. Secara mental kuat. Tapi begitu kalian menerima. Dan kalian tidak filter. Kalian tidak respon. Ya kalian panik. Ya terjadilah. Apa yang tidak seharusnya terjadi. Kepanikan yang berujung ya. Ini banyak sekali yang kepanikan yang berujung. Sampai melakukan tindakan nekat apapun. Termasuk gali lubang-tutup lubang. Ada juga ya tindakan yang kemarin ya. Kita rame ya dengar ya. Ada yang katanya membunuh ya. Membunuh sesama temannya. Akibat pinjaman online buta ya gelap matanya. Itu bisa terjadi. Kalian wajib respon yang baik. Respon tidak panik. Jangan pernah mengedepankan kepanikan anda. Tidak perlu panik. Situasi gagal bayar gak usah panik. Yang gagal bayar bukan anda sendiri. Yang gagal bayar itu ribuan ratusan ribu. Bahkan jutaan orang. Bukan hanya anda sendiri. Kecuali yang gagal bayar anda sendiri. Bolehlah anda panik. Yang gagal bayar banyak. Bukan hanya anda. Emangnya anda doang yang gagal bayar. Ya. Oke paham? Jadi. Apa yang mereka tebarkan tadi. Akan melaporkan ke Polsek. Boong. Gak usah digubris. Biarkan saja. Apa yang mereka sudah tebarkan. Biarkan saja. Mereka akan menerima. Ya. Konsekuensinya sudah berbohong seperti itu. Artinya. Nasabah yang dikirimi seperti itu. Dan sudah paham. Dan gak pernah ada rasa takut. Malah makin kencang gagal bayarnya. Akhirnya mereka akan menuai gagal bayar. Yang bergelombang. Gelombang gagal bayar yang lebih banyak lagi. Karena mereka sudah coba-coba. Untuk menakuti nasabah yang cerdas. Nasabah gak bisa lagi. Ditakuti-takuti. Seperti yang mereka pikirkan. Nasabah sudah cerdas. Nasabah sudah smart. Dan bahkan. Sering nonton video-video yang saya tayangkan. Seperti ini. Mereka akan terbuka. Wawasannya lebih lebar lagi ya. Oke kawan-kawan. Itu saja yang mau saya bawakan. Dan mohon. Feedback yang terbaik dari kalian. Cukup ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman. Mau dipolisikan. Mau dibawa ke Polsek. Atau apapun. Karena kalian paham. Itu hanyalah gertakan. Itu hanyalah ancaman. Agar anda bayar. Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Halo teman-teman semua. Jangan lupa ya. Untuk subscribe channel Youtube. Jama Official Vlog. Lalu aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dari setiap video-video yang telah di upload. Jangan lupa juga. Untuk di like. Di komen. Dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada di akhir video. Seperti biasa. Saya kasih simpulan buat kalian semua ya. Apa yang mereka tadi tebarkan. Bahwa anda akan dilaporkan. Ke Polsek terdekat. Di sekitar rumah anda. Bohong. Tidak mungkin itu terjadi ya. Polisi juga punya aturan. Dan punya SOP. Mereka tidak akan pernah menerima laporan-laporan seperti. Laporan melarikan uang perusahaan. Apa yang dilarikan. Ini adalah utang-piutang. Murni perdata. Ya. Anda bisa digugat setelah perdata. Bisa. Tapi butuh banyak pertimbangan. Karena besar pasak daripada tiang. Apa nilai nominal yang anda saat ini gagal bayar. Utang anda tidak sebanding. Dengan perkara yang akan digelar. Nanti biaya-biaya dan akomodasi lainnya. Paham. Oke kawan-kawan. Itu saja yang mau saya bagikan. Dan saya hanya bisa doakan. Buat kalian sebelum mengetuk video ini. Untuk kawan-kawan semua yang sedang sakit. Terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali. Agar kalian dapat bekerja. Berikhtiar. Untuk kembali ya. Fokus. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Teman-teman. Yang saat ini banyak sekali teror. Ancaman. Ya. Yang membuat anda takut. Down. Mental anda down. Lalu anda juga merasa malu. Ya. Di depan teman-teman. Sahabat dan lain-lain. Semoga Allah ikhlaskan hati kalian. Allah berikan keridohan. Bahwa ini adalah salah satu yang harus saya terima. Harus anda terima. Konsekuensi yang harus anda pegang. Bahwa ini adalah sesuatu yang memang pasti terjadi. Akibat saya gagal bayar. Akibat saya ngambil pinjaman online. Ikhlaskan ya kawan-kawan. Semoga semuanya akan reda. Dengan secepat mungkin. Dan mudah-mudahan. Apa yang anda takutkan tidak akan pernah terjadi ya. Karena semua itu hanyalah tembaran ancaman saja. Kawan-kawan. Yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja. Saya doakan juga buat kalian. Semoga Allah menghindarkan kalian dari perceraian. Semoga Allah kembali menyatukan dan merukunkan keluarga kalian. Menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Keluarga yang penuh dengan berkahan. Keluarga yang penuh dengan rizki yang melimpah. Dan kawan-kawan. Yang masih saat ini stay. Mantangin channel ini. Subscriber tercinta saya dimanapun berada. Saya doakan khusus buat kalian semua. Semoga Allah melimpahkan rizki yang terbaik. Allah memberikan kesehatan yang terbaik. Allah memberikan keluasan rizki. Memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan. Atas apapun yang kalian kerjakan saat ini. Yang kalian lakukan untuk fokus memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian. Amin. Alhamdulillah itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kalian semua. Salam akal sehat. Bravo.